Setelah kematian pemimpin grup Wagner Yevgeny Prigozhin, anggota kelompok tentara bayarannya mulai meninggalkan markas mereka di Belarus. Prigozhin terdaftar sebagai penumpang pesawat jet yang jatuh di wilayah Rusia pada hari Rabu dan menewaskan 10 orang di dalamnya. Pada hari Kamis, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan konfirmasi atas kematian Prigozhin ketika dia berbicara tentang kecelakaan itu dan pengalamannya mengenal sang pendiri Wagner. Pusat Perlawanan Nasional Ukraina melaporkan bahwa pejuang Wagner di Belarus mulai berkonvoi setelah berita kecelakaan pesawat tersebut dan kemungkinan menuju ke Rusia. Pusat tersebut menambahkan bahwa layanan khusus Belarusia berusaha mencegah kendaraan Wagner untuk pergi. Radio Svoboda, layanan Radio Free Europe atau Radio Liberty untuk Rusia melaporkan bahwa citra satelit yang diambil pada hari Rabu menunjukkan sekitar sepertiga dari kem utama Wagner di Belarus telah dibersihkan. Salah satu syarat agar tuntutan Kremlin dibatalkan terhadap Prigozhin adalah agar ia diasingkan di Belarus. Setelah itu sejumlah besar pasukannya mulai membangun tenda di sel sepanjang bulan Juli. Menurut Radius Svoboda, kemsel baru-baru ini memiliki 273 tenda tempat tinggal dan 101 di antaranya telah dibongkar.